Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita teman-teman kita hari ini akan sharing tentang bagaimana mencari ide variable dan indikatornya video ini kita buat karena cukup banyak pertanyaan kalau kita akan melakukan penelitian ataupun kita akan membuat skripsi variable apa yang akan kita gunakan dan indikatornya apa untuk itu saya akan berikan sebuah contoh misalnya kita akan mencari variable dan indikatornya kalau kita akan melakukan penelitian tentang service orientation atau orientasi layanan agar kita bisa mendapatkan ide variable dan indikatornya tentu kita harus mencari artikel rujuan dan membacanya tentu saja sebagai contoh misalnya saya sudah punya artikel-artikel yang sudah saya kumpulkan ini saya menggunakan endnote misalnya menggunakan endnote bagaimana menggunakan endnote mungkin kalau teman-teman ada yang ingin agar ini saya buat kita buat sharing bagaimana menggunakan endnote boleh diusulkan di kolom komen ya misalnya saya sudah memiliki sekumpulan artikel-artikel yang saya kumpulkan dalam aplikasi tool endnote ini misalnya artikel yang pertama ini oke artikel yang ini oke saya lihat disini saja ini judulnya ini penulisnya ini ini artikel ini tentang service orientation maka langsung saja kita lihat di bawah apakah ada gambar modelnya oh ya ini ada gambar modelnya sudah gambar ini kita copy saja kita screen shoot ya oke ini saya akan buka ini saya pakai light shoot saja oke kita pakai ini light shoot itu nanti kalau teman-teman masih ada yang belum punya di komputernya atau di laptopnya bisa undo saja ya kita download saja di install saja ini aplikasi untuk copy screen ya kita copy begini saja ini kemudian kita copy kita bisa siapkan ini misalnya disini kita bisa siapkan port pointnya kita masukkan kesini saja nah oke satu ini kan berarti kalau kita punya skripsi tentang service orientation ternyata ada berbagai variable yang mungkin akan muncul seperti ini nah yang kedua lantas ini variable ini ini indikator-indikatornya apa saja ini penting teman-teman sekalian ya kita perlu tahu indikatornya ini apa saja oke kita bisa lihat kebawah ada atau tidak indikatornya harusnya ada ya nah ini oke ini kita kita letakkan ini disini kita screenshot yang ini satu-satu saja supaya kita tahu masing-masing apa ya masing-masing masing-masing variable misalnya lagi oke ini kita letakkan saja dibawah disini oke misalnya ini eh misalnya saya gak apa-apa nah misalnya lagi coba kita pilih yang ini ya misalnya kita kita buat apa ini indikator indikator untuk tema service orientation ini supaya bagus kita buat capital begini oke oke ini 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 gini aja pakai yang ini aja ya ya ini terlalu lebar nah kita screenshot lagi berikutnya ini ya kita klik like shoot oke kemudian kita letakkan disini bawahnya ya oke oke terus kita buka lagi ini kita light shoot lagi kita kita sengaja pisahkan satu-satu ya supaya nanti kalau satu-satu kita butuh satu-satu itu kita enak kita ingin oke oke nah ini ya nah kemudian kita tempelkan sumbernya ini ya oke ini penulisnya siapa kita kopi saja ya ini kita kopi ke sini ini di bawah sini kita buat note disini kita buat note disini penulisnya ini juga kita kopi saja ini supaya kita tidak kehilangan ya ini tahunnya berapa 2020 2020 oke segini saja kalau satu-satu kita ingin melihat ini kita copy disini kita letakkan ada di kita letakkan di Google Scholar kita cari di Google Scholar kan gampang ini mungkin supaya ini juga ada ini ada catatan kaki ini sumbernya kita letakkan disini nah ini kita oh ya ini kalau kita mau meneliti tentang service orientation tapi ini ternyata ada ada beberapa variable ini yang pertama oke nah kita cari lagi misalnya artikel yang kedua ini misalnya ini 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 kita cari modelnya langsung saja kita cari modelnya gambar modelnya gambar modelnya ada atau tidak kita cari gambar modelnya ah ini ada gambar modelnya kan ini kita perkecil sedikit oke langsung saja kita light shoot kita copy disini ya nah dari model-model ini ini akan bisa mengilhami kita model kita nanti harus bagaimana ya gitu ya ya ini ini model langsung saja ini mungkin sumbernya ini ya ini judulnya kita copy kita copy ke sini kita copy disini nah ini nah kemudian penulisnya juga kita kita letakkan disini penulisnya copy tahunnya berapa ini sekalian tahun 2007 oke ya kita paste disini kita beri 2007 nah ini aja nanti kan ini bisa kita gunakan untuk melihat ini sumbernya dari mana supaya kita ingat ya lantas ini indikatornya danda indikatornya ya indikatornya ada gak ya sebentar kita cari nah ini oke ini saya berbesar nah indikator-indikatornya ini wah ya kita light shoot saja kita screen shoot ya oke kita letakkan disini nah kalau ini mau di kemudian yang ini mau diberi judul ya boleh ya misalnya ini kita beri judul ah ya sama lah ini self-orientation juga ya judulnya oke kita beri sama aja lah sampai gampang ya judulnya kemudian ini ada employee satisfaction nah ini employee satisfaction ini ada service value ini ada service value oke kita pindahkan kesini ini kita seterusnya terus nanti ada lagi gimana customer orientation wah ini banyak ini ya oke ini customer orientation kita pindah ini udah gak cukup ya oke taruh di bawah ya terus apa lagi ada lagi ada business performance nah dengan dengan cara begini teman-teman kita akan tahu oh ya ternyata untuk mengukur performance itu ada banyak sekali cara begitu juga untuk mengukur variable-variable yang lain untuk membuat indikator variable-variable yang lain itu itu ada banyak sekali cara ya ada banyak sekali indikator ini misalnya business performance kalian coba ini kemudian ini ada customer orientation itu juga bermacam-macam kan bermacam-macam indikator yang bisa dibuat untuk mengukur customer orientation itu ada service orientation begitu seterusnya nanti ini di copy lagi juga boleh supaya kita gak kehilangan ya ini ya di copy kesini kita letakkan disini kita letakkan disini nah ini juga kita beri disini nah begitu caranya lantas misalnya lagi misalnya ada coba ini ada gak ya ada artikel yang mungkin apa itu indikatornya tidak tidak segampang itu dilihat misalnya 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 kira-kira ini bisa bentar saya carikan saya akan carikan kira-kira indikatornya itu tidak dalam bentuk tabel begitu ah ini misalnya misalnya ini coba ini betul gak ya kita lihat modelnya wah ini modelnya nah ini modelnya modelnya ini kemudian indikatornya kita coba ada gak kita berikan contoh indikator yang tidak dalam bentuk tabel begitu nah ini measurement nah ini misalnya ini contoh misalnya ini artikel ini artikel ini oke kita lihat pertama kita lihat gambar modelnya ini gambar modelnya oke kita screenshot screenshot oke ini oke kita masukkan kesini oke nah kemudian kita buat sumbernya dulu supaya gak lupa ya ini penulisnya penulisnya oke 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 nah 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 disini nah terus judulnya sekalian tahunnya tahun berapa ini 2002 2002 kita letakkan kita paste judulnya ini kita dimana kok hilang namanya kita undo dulu oke sekarang indikatornya indikatornya ini apa kita cari ke bawah ini saya berbesar supaya bisa dilihat semuanya kita lihat ke bawah oke kita lihat ke bawah ada gak ya indikator yang seperti tadi ya kita buat 500 ya supaya teman-teman bisa melihat oke kita lihat ke bawah oh ini ada juga ya ternyata ya oke nah oke ya gak apa-apa ya ini ada juga ada tabelnya maksudnya begini teman-teman nanti kalau ketemu ketemu artikel kok disini tidak ada tabel measurementnya begini bisa jadi bisa jadi nanti kita lihat kita cari itu ada disini nih nah ada ada di subab measurement atau measure apa nah gitu ya nanti akan ada disini misalnya ini as mentioned previously a service oriented business strategy is conceptualized in terms of three aspects nah ini ini indikatornya begini di dalam kalimat begini indikatornya nah ini skor ini sudah ada disini ya oke kalau ini sudah ada disini kita tinggal tinggal screenshot saja oke ya begitu kita letakkan disini nah begitu seterusnya gampang kan intrusnya iya sun air lights ada air light ada end far itu 1 1 ou hmm oke hai hai ap a ya kita juga terima kasih kita 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 terus gitu ya ada store karakteristik, nah dari sini kita bisa mencari ide, oh ternyata variable-variable yang terkait dengan apa ya penelitian kita itu atau skripsi kita itu, wah itu ternyata bisa jadi macam-macam begini ya. Terus begitu seterusnya ya, terus sampai apa ya. Terus ya. Oke kita taruh di bawah saja. Terus, ini ada control size. Ini kita letakkan di sini. Terus satu lagi, performance. Nah ini berarti kan kita penelitian itu pada saat ingin membuat variable performance, macam-macam ini ya, nanti orang itu bisa membuat indikator performance bermacam-macam. Nah di sini kan akan menghilami kita. Oke, pada saat kita ingin membuat indikatornya juga. kita beli di sini. Kita juga di sini kita kasih. Oke, itu teman-teman sekalian. Nanti teman-teman bisa lakukan itu semuanya di di apa itu, di artikel-artikel yang sudah teman-teman cari dan dikumpulkan, nanti dibuat begini ini. supaya kita gampang melihat, oh iya ternyata pada saat saya membuat penelitian atau skripsi tentang ini, ini service oriented, apa ya. Itu ternyata ada banyak sekali variable-variable dan ini contoh-contoh indikator yang digunakan. Oke, semoga ini memberikan apa ya, bermanfaat bagi teman-teman. Kecuali pakai PowerPoint di sini kita juga bisa pakai MS Word ya, tapi tentu dengan cara kita tulis sendiri supaya kita nanti bisa mendapatkan ide lebih banyak. Oke, ya, tema sesi itu nanti akan kita share di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.